Bismillahirrohmanirrohim memiliki hak yang sama untuk pengakuan atas capaian pembelajaran dalam bentuk kompetensi tersebut sebagai wujud dorongan agar setiap individu mampu menerapkan pembelajaran sepanjang hayat. Pembelajaran sepanjang hayat ini perlu difasilitasi melalui akses pembelajaran di perguruan tinggi atau pengakuan kesetaraan capaian pembelajaran untuk kualifikasi tertentu yang diperoleh melalui sejumlah pengalaman individu melalui proses rekognisi. Bagi Anda yang saat ini telah bekerja, namun mengalami hambatan karir karena bidang kerja saat ini tidak linir atau tidak sebidang dengan pendidikan sebelumnya, maka rekognisi pembelajaran lampau atau RPL merupakan solusi atas masalah pengakuan pengalaman dalam bidang profesi. Misalnya, guru, engineer, tenaga kesehatan, administrator, dan lainnya. Universitas Muhammadiyah Sukabumi sejak tahun 2018 telah menyelenggarakan jalur masuk RPL ini untuk Anda yang membutuhkan pengakuan kesetaraan kompetensi tersebut ke jalur akademik, mulai di Jang Sarjana sampai Magister. UMI merupakan satu-satunya perguruan tinggi swasta di Sukabumi yang terdaftar resmi di Kemendikbud sebagai penyelenggara program RPL. Mahasiswa baru yang mendaftar melalui jalur RPL, melalui tahapan pengisian kurikulum VT, asesmen bukti pengalaman sebagai proses rekognisi, penilaian dan penetapan sebagai mahasiswa jalur RPL. UMI menawarkan bagi mahasiswa yang menempuh jalur RPL dapat menempuh studi minimal 1 tahun dan maksimal 2 tahun di program studi yang dituju. Setiap mahasiswa jalur RPL berhak atas ijazah apabila telah menyelesaikan studinya. Informasi lebih lanjut dapat Anda cek langsung di website atau Anda bisa datang berkonsultasi kepada tim PMB dan juga program studi yang Anda tuju. Saya, Yuni Sriwah Yuni, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Akreditasi. Menunggu kedatangan Anda semua untuk bergabung bersama Kampus UMI.